Waka Polda Jawa Barat, Irjenpol Ahmad Wiyakus didampingi Waka Polda Jabar menyambut kedatangan Irwil 1 Itwasum Polri, Brikjenpol Agus Saripul Hidayat beserta tim pada kegiatan audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2024. Audit yang berlangsung di Polda Jabar ini berfokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian kinerja. Kegiatan audit merupakan agenda rutin yang dilakukan Itwasum Polri untuk mengevaluasi kinerja Polda Jabar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kesempatan ini, tim Itwasum Polri akan memeriksa berbagai aspek mulai dari pelaksanaan tugas operasional, manajemen sumber daya, hingga tata kelola administrasi. K. Polda Jabar, Irjenpol Ahmad Wiyakus dalam sambutannya menyatakan bahwa Polda Jabar siap dan terbuka menerima tim audit. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Polda Jabar dan mencapai hasil yang optimal dalam menjalankan tugas. Ini harus dipakai menjawabkan dan disampaikan secara gampang kepada tim Mas Lid. Terima kasih. 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 Audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun anggaran 2024 di Polda Jabar ini akan berlangsung selama beberapa hari. Tim Itwasum Polri akan melakukan pemeriksaan lapangan, mewancara dengan para stakeholder, dan analisis data. Hasil audit akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Polda Jabar di masa mendatang. Dari Humas, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih.